Kita ke informasi selanjutnya mengurus upaya kriminalisasi terhadap Haritano Sudibyo terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Kader Perlindo di Jakarta dan berbagai daerah beserta pedagang hingga mahasiswa melakukan aksi tanda tangan dan juga cap jempol darah sebagai dukungan untuk Haritano. Dukungan kepada Ketua Umum Partai Perlindo Haritano Sudibyo yang menghadapi tuduhan ancaman melalui SMS kepada Jaksa Yulianto yang syarat kepentingan politik terus mengalir. Perlawanan masyarakat terhadap kriminalisasi HT terus diberikan. Salah satunya melalui penanda tanganan petisi di berbagai wilayah di Indonesia. Di kantor pusat DPP Partai Perlindo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, 80 kader Perlindo membubuhkan tanda tangan sebagai wujud dukungan penuh kepada Ketua Umum Partai Perlindo Haritano Sudibyo. Ini adalah dukungan terhadap Pak Haritano untuk melawan kriminalisasi. Bagaimanapun kriminalisasi itu tidak bisa dibiarkan, ini harus dilawan kami semua sebagai kader Partai Perlindo memberikan dukungan penuh. Sementara itu di Semarang, puluhan kader pengurus DPW Perlindo Jawa Tengah, pedagang dan mahasiswa menggelar aksi dukungan kepada Ketua Umum Partai Perlindo Haritano Sudibyo. Pembubuhan tanda tangan dan cap jempol darah dilakukan di selembar kain putih sepanjang 10 meter. Untuk mendukung moral daripada Bapak Ketua Umum kita, yang kita ketahui bersama bahwa beliau menjadi korban kriminalisasi oleh putri tugus-putri tugus kriminal. Di Surabaya, dukungan juga dilakukan dengan menggelar aksi tanda tangan di atas kain putih sepanjang 5 meter. Kita mengumpulkan tanda tangan-tanda tangan dari tidak hanya kader, tapi juga masyarakat, ini dilakukan di seluruh DPW-DPW di seluruh Jawa Timur. Kader Partai Perlindo tidak akan pernah berhenti untuk berjuang dan konsisten mendukung Ketua Umum Partai Perlindo Haritano Sudibyo, agar terus bisa melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga terwujud Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan MNC Media melaporkan.